Aksi sadis seorang suami di Depok, Jawa Barat, menggegerkan warga. Ia membabi buta melakukan kekerasan hingga sang anak tewas, sedangkan istrinya dalam kondisi kritis. Di mata tetangga, pelaku dikenal sebagai sosok yang pendiam. Kejadian berdarah ini terjadi pada selasa 1 November 2022 di kediaman pelaku. Koordinator lingkungan setempat, Sidup Supriyadi Buka Suara. Ia menyebut bahwa pelaku berinisial R dikenal sebagai sosok yang misterius. Pasalnya, ia tak pernah bergaul dengan warga sekitar dan juga pendiam. Supriyadi lantas menceritakan dirinya bisa mengetahui kejadian tersebut. Yang mengaku, mendengar teriakan dari seorang tukang sayur yang tengah melintas di area perumahan tersebut. Teriakan itulah yang kemudian memancing keramaian warga. Sementara itu, kasat reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Herois Baruno mengatakan, pihaknya sudah mengamankan pelaku. Namun pelaku hingga saat ini belum dapat dimintai keterangan kelantaran terus diam.